Buku adalah jembatan ilmu. Hari libur kali ini, ibu guru meminta semua murid untuk membaca buku minimal dua buku selama liburan. Sofa dan Hana tengah asik membaca buku bacaan yang mereka beli di toko buku kemarin. Hana, buku apa yang kamu baca? Ini adalah buku cerita rakyat. Aku senang sekali membacanya. Di setiap lembar selalu ada ilustrasi gambarnya. Kalau kamu, Sofa, buka apa yang kamu baca? Ini, lihatlah. Aku membeli buku muwarnai. Hah? Bukumu warnai? Apa yang bisa kamu baca dari buku muwarnai, Sofa? Hmm, tidak ada sih. Aku membelinya karena aku suka. Kamu ini bagaimana, Sofa? Bu guru kan meminta kita agar membaca buku yang berisi cerita atau informasi. Iya sih, kalau begitu gampang. Besok, aku akan membaca buku resep masakan punya ibu saja. Loh, kok buku resep? Kamu tidak akan mendapatkan informasi apa-apa dari buku itu. Ih, siapa bilang? Aku dapat informasi juga, kok. Informasi apa? Informasi tentang masak-memasak. Hehehe. Huh, terserah kamu saja lah. Sofa kemudian bertanya kepada ibu apakah ibu memiliki stok buku untuk ia baca. Ibu punya banyak sekali buku. Semasa ibu kecil dulu, ibu sangat hobi membaca. Buku mana yang paling bagus, bu? Semua buku di sini bagus. Aku akan mencoba membacanya, bu. Sofa lalu menghabiskan waktunya dengan membaca. Namun kemudian Sofa sangat kaget ketika melihat salah satu halamannya robek. Wah, sayang sekali bukunya robek. Oh, itu. Ibu ingat sekali, waktu itu teman ibu meminjam buku itu. Tapi, ibu sangat kecewa ketika melihat, ia mengembalikan bukunya dengan keadaan rusak seperti ini. Sangat sayang sekali. Nah, karena itu Sofa harus menjaga bukunya ya. Tidak boleh merobek halaman buku, menceret isi buku, atau bahkan merusak dengan hal lain. Iya, bu. Ya sudah, sekarang kamu lanjutkan membacanya ya, nak. Baik, bu. Sofa melanjutkan membaca, dan tanpa sadar ia mulai mengantuk dan lalu tertidur. Aduh, aduh sakit. Sofa bangun. Suara apa itu ya? Sofa bangun. Hah? Buku? Kak, kamu bisa bicara? Ini adalah kebiasaan buruk manusia. Mereka memperlakukan kami seenaknya. Apa maksudnya seenaknya? Seperti yang kamu lakukan padaku, Sofa. Kamu jadikan aku alas tidurmu. Memangnya aku bantal. Terkadang manusia juga mencoret-coret badanku, meropekku, dan merusak wajuku. Jahat. Maafkan mereka, mungkin mereka tidak sengaja. Tidak mungkin. Masa sesuatu hal yang tidak disengaja itu terus terulang berkali-kali? Kalian, para manusia, harusnya bisa lebih bijak dalam memperlakukanku, dan bertanggung jawab. Sekarang, Sofa, jika kau tidak mau membaca aku, kembalikan aku kerak buku. Sekarang! Ayo sekarang! Sofa, bangunlah! Sofa, bangunlah! Bangun! Sofa, bangun sayang. Sofa! Oh, ibu. Aku asik membaca sampai tertidur. Dan tanpa sengaja buku ini memarahiku, karena aku jadikan alas tidurku. Kamu ini bicara apa? Sudah, sebaiknya jika kamu tidak ingin membaca lagi, taruh kembali bukunya dirak. Baiklah, bu. Bu, apakah masih banyak orang yang memperlakukan buku dengan tidak baik? Hmm, ya mungkin beberapa, mencoret, merobek, dan sebagainya. Kasian ya, bu, bukunya. Buku adalah jembatan ilmu. Sudah seharusnya kita memperlakukannya dengan baik pula. Kok jembatan ilmu, bu? Ia dong, dengan membaca dari buku, kita akan lebih banyak tahu mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu masa sejarah, teknologi, dunia luar, dan wawasan kita akan semakin terbuka. Jika kita sering membaca buku, maka jendela pengetahuan kita pun juga akan semakin terbuka lebar. Kalau kita sering membaca buku, maka kita pasti akan bisa menjadi anak yang pintar, bu. Anak yang cerdas tentunya. Asik, Sofa akan mulai banyak-banyak membaca buku, deh, bu. Bukan cuma baca buku resep masakan ibu saja, tetapi semua jenis buku. Bagus, hehehe. Tapi ingat ya, setelah membaca buku... Letakkan kembali ke tempat buku semula. Jangan merobek, mencoret, ataupun merusak buku. Sofa pintar.